Baik, selamat sore semuanya. Pada kesempatan saat ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang materi Teorema Superposisi. Baik, di sini kami terdiri dari dua orang, di mana saya, Stephen Lemban Gaul dengan MPM 2040-30-2018, dan rekan saya, Tegar Noftandi, 2040-30-2017. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, Angkatan 2020. Baik, kita akan masuk ke slide pertama, di mana pada slide ini, rekan saya, Tegar Noftandi, akan menjelaskan. Oke, saya akan menjelaskan tentang Teorema Superposisi. Teorema Superposisi ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear. Rangkaian linear adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan KX, K sama dengan konstanta, dan X sama dengan variable. Pada setiap rangkaian linear, dengan beberapa buah sumber tegangan, atau sumber arus, dapat dihitung dengan cara menjumlah aljabarkan tegangan, atau arus yang disebabkan setiap sumber independen, atau beberapa yang bekerja sendiri. Dengan semua sumber tegangan, atau arus independen, atau bebas lainnya, diganti dengan tahanan dalamnya. Pengertian dari Teorema di atas bahwa jika terdapat N buah sumber bebas, maka dengan Teorema Superposisi sama dengan N buah keadaan rangkaian yang dianalisis, di mana nantinya N buah keadaan tersebut akan dijumlahkan. Jika terdapat beberapa buah sumber tidak bebas, maka tetap Teorema Superposisi menghitung untuk N buah terdapat dari N buah sumber yang bebasnya. Rangkaian linier tersebut tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau sumber bebas. Sumber dependen atau sumber tidak bebas linier dalam kurung sumber dependen arus atau tegangan sebanding dengan pangkat satu dari tegangan atau arus lainnya atau sebanding dengan jumlah pangkat satu besaran tersebut dan elemen resistor atau R induktor atau L dan kapasitor atau C. Langkah-langkah analisis rangkaian. Satu, tinggal tiap sumber bebas dalam kurung arus atau tegangan dalam rangkaian. Dua, sumber bebas yang ditinjau dianggap bekerja dan sumber bebas lainnya dianggap tidak bekerja. Sumber bebas yang tidak bekerja diganti oleh tahanan dalamnya. Sumber arus bebas tahanan dalamnya tak berhingga dan sumber tegangan bebas tahanan dalamnya nol. Hasil penghitung dari tiap tinggauan kemudian dijumlahkan. Kemudian, analisis rangkaian dengan teorema superposisi. Rangkaian berikut ini dapat dianalisis dengan mengkondisikan sumber tegangan aktif atau bekerja sehingga sumber arus menjadi tidak aktif diganti dengan tahanan dalamnya yaitu tidak tak hingga atau rangkaian over circuit. Oleh sebab itu arus I dalam kondisi sumber arus OC yang mengalir di R10 ohm dapat ditentukan sebagai gambar di bawah ini. Kemudian, dengan mengkondisikan sumber arus aktif atau bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif dalam kurung diganti dengan tahanan dalamnya yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Di sini, arus I dalam kondisi sumber tegangan SC yang mengalir di R10 ohm dapat ditentukan juga. Akhirnya, dengan penjumlahan aljabar kedua kondisi tersebut, maka arus total akan diperoleh seperti gambar di bawah ini. Teorema superposisi arus yang melalui atau tegangan pada sebuah elemen dalam sebuah jaringan linier, linier dua arah yang memiliki beberapa sumber sama dengan jumlah aljabar arus atau tegangan yang dihasilkan secara terpisah dengan masing-masing sumber. Setelah ini dibaca oleh Stefan dipersilahkan. Baik, kita masuk pada slide berikutnya. Apa kondisi untuk menerapkan teorema superposisi? Kondisi berikut harus dipenuhi untuk menerapkan teorema ini sejaringan komponen rangkaian arus linier. Misalnya aliran arus sebanding dengan tegangan resistor yang diterapkan ke rangkaian. Hubungan flux dapat proporsional dengan arus untuk induktor. Komponen rangkaian arus bilateral yang berarti aliran arus dikutuk berlawanan dari sumber tegangan arus yang sama. Komponen yang digunakan dalam jaringan ini bersifat pasif karena tidak memperkuat jika tidak memperbaiki. Komponen-komponen tersebut adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Komponen aktif tidak boleh digunakan karena mereka tidak pernah linear dan tidak pernah bilateral. Komponen ini terutama mencakup transistor, tabung elektron, dan dioda semikonduktor. prinsip superposisi tidak dapat digunakan untuk perhitungan daya karena daya yang hilang dalam sebuah sumber tahanan berubah-ubah sebanding dengan kuadrat arus atau tegangan atau tidak linear. Untuk memperhatikan pengaruh masing-masing sumber secara terpisah yang tidak bergantung sama lain, maka sumber tersebut perlu diambil dan ditempatkan kembali tanpa mempengaruhi hasil arus. Untuk mengambil sumber tegangan, maka perbedaan potensial antara terminal sumber tegangan harus mengambil sumber arus. Maka diperlukan bahwa terminalnya terbuka atau untainya harus terbuka. Baik pada saat slide ini terdapat empat prosedur perhitungan superposisi. Prosedur yang pertama salah satu sumber dibuang rangkaian terbuka sehingga dapat dihitung R internal. Pada slide ini tertera satu contoh rangkaian dan akan dijelaskan bagaimana prosedur menghitungnya. empat dikali empat per empat tambah empat sama dengan enam belas per delapan sama dengan dua sehingga dua tambah enam sama dengan delapan ampere. Maka I dapat diperoleh dengan jumlah dua belas volt atau dibagi lapan ohm sama dengan satu koma lima ampere. sigma I masuk pada titik B sama dengan sigma I keluar pada titik B I1 sama dengan I2 tambah I sama dengan 2 I 1,5 ampere sama dengan 2 I I sama dengan I2 sama dengan 0,75 ampere. prosedur yang kedua arus pada R dan sumber tegangan V yang dibuang dapat dihitung. Prosedur yang ketiga proses dapat diulang lagi dengan sumber lain. Pada slide ini kita lihat ada rangkaian dimana sumbernya 6V sehingga 6x4 per 6 tambah 4 sama dengan 24 per 10 sehingga diperoleh 2,4 2,4 tambah 4 sama dengan 6,4 sehingga I2 diperoleh 6V per 6,4 ohm sama dengan 0,94 ampere I1 sama dengan 0,94 dikali 4 per 10 sama dengan 0,38 ampere dan I sama dengan 0,94 dikali 6 per 10 sama dengan 0,56 ampere selanjutnya prosedur yang keempat atau tahap yang keempat dimana jumlah arus secara aljabar akan memberikan nilai yang paling kombinasi kedua gambar terhubung buka di satu sama dengan I1 dikurang I1 sama dengan 1,5 dikurang 0,38 sama dengan 1,12 ampere I1 sama dengan I2 dikurang I2 sama dengan 0,75 dikurang 0,94 sama dengan 0,19 ampere sehingga I sama dengan I1 ditambah I sama dengan 0,75 ditambah 0,56 sama dengan 1,31 ampere baik selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal dimana pada contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh seorang saya tegar tadi dipersilahkan oke contoh soal pertama diberikan pertanyaan berapakah harus dengan teorema superposisi jawaban pada saat sumber tegangan aktif atau bekerja maka sumber sumbernya sumbernya tidak aktif diganti diganti gegan tahanan dalam yaitu tak hingga rangkaian over over circuit maka I1 sama dengan 20 bagi 10 10 tambah 10 sama dengan 1 1 ampere pada saat sumber arus aktif atau bekerja maka sumber tegangan tidak aktif diganti dengan tahanan dalamnya yaitu 0 atau rangkaian short circuit I2 sama dengan minus 10 bagi 10 tambah 10 dikali 1 sama dengan 0,5 ampere sehingga I sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere contoh soal kedua dibaca oleh Stefan baik saya sendiri akan menjelaskan contoh soal yang kedua pada slide ini kita dapat melihat contoh soal yang kedua dimana rangkaian seperti pada rangkaian berikut berdasarkan rangkaian tersebut soalnya adalah tentukan nilai dengan superposisi dan jawabannya pada rangkaian ini terdapat sumber tak bebasnya maka tetap dalam perhitungan dengan teorema superposisi membuat analisis untuk n buah keadaan sumber bebas pada soal ini terdapat dua buah sumber bebas maka dengan superposisi terdapat dua buah keadaan yang harus dianalisis pada saat sumber IS sama dengan 8 ampere maka sumber arus 4 ampere diganti dengan tahanan dalamnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit sehingga I1 sama dengan 3 per 3 tambah 2 dikali 3 I1 dikurang 8 sama dengan 3 per 5 dikali dalam kurung 3 I1 dikurang 8 sehingga 5 I1 sama dengan 9 I1 dikurang 24 sehingga diperoleh I1 sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 ampere pada saat sumber IS sama dengan 4 ampere bekerja maka sumber arus 8 ampere diganti dengan tahanan yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit sehingga hitungannya dapat diperoleh I2 sama dengan 3 per 3 tambah 2 dikali 3 I2 tambah 4 sama dengan 3 per 5 dikali dalam kurung 3 I2 tambah 4 sehingga 5 I2 diperoleh sama dengan 9 I2 ditambah 12 sehingga I1 sama dengan min 12 per 4 sama dengan min 3 ampere sehingga I1 tambah I2 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3 ampere baik sekian penjelasan dari kami mengenai teori-teorema superposisi kiranya penjelasan dari kami dapat dipahami dan berguna bagi kita semua yang menonton jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau dalam bentuk PPT kami terdapat kesalahan-kesalahan kiranya dimaklumi sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati